oke selamat datang di channel mata kayu sekarang saya mau sedikit sharing ya soal kenapa kalau kita finishing itu dia berubah menjadi warna seperti ini di warnanya dia berubah berubah jadi kuning kenapa warnanya pas di awal seperti ini lalu kemudian berubah jadi seperti ini nah jadi kalau setahu saya jadi setahu saya kenapa dia bisa berubah menjadi warna seperti ini itu karena efek yellowing atau efek menguning dari bahan finishing yang kita pakai biasanya umumnya itu yang berubah jadi seperti ini dari bahan finishing berbahan salvent based atau campurannya thinner jadi dia akan menguning seperti ini tapi di beberapa produk water based juga ada yang masih yellowing walaupun tidak sepekat ini nah yellowing ini sebenarnya jadi masalah ya ketika teman-teman ketika teman-teman finishing kayu pinus atau kayu yang terang yang berwarna putih seperti ini terus kemudian teman-teman setelah setelah si coatingnya mengering setelah si pernisnya mengering tiba-tiba berubah jadi seperti ini agak nggak enak dilihat walaupun memang ada beberapa orang yang lebih lebih suka tampilan kayu seperti ini nah tapi beberapa orang juga lebih senangnya seperti ini tampilannya jadi dia warna kayunya terlihat lebih asli kalau teman-teman lihat disini dia ada perbedaan warna nah jadi ini warna asli kayunya ini belum di treatment apa-apa jadi cuma di amplas kemudian di tahap kedua ini dia di sanding sealer nah ini sudah top coat gloss terlihat perbedaannya jadi walaupun misalkan teman-teman pakai bahan finishing yang non yellowing tapi dia warna si kayunya akan lebih tetap turun sedikit lebih kuning kita lihat teman-temannya nah warna asli kayunya kan masih putih tapi makin kesini makin kuning tapi kuningnya nggak separah nggak separah ini nggak berubah total drastis gitu kan jadi kalau misalkan teman-teman mau finishing yang seperti ini dia warnanya natural masih kelihatan natural seperti ini seratnya masih kelihatan jelas warnanya masih kelihatan warna putih jadi teman-teman bisa pakai yang water base kalau saya kalau saya mau finishing seperti ini finishing natural biasanya pakai water base yang gampang ditemukan di dekat workshop ini sanding sealer nya saya pakai propan ini propan infra aqua sanding sealer ya kodenya ISS941 kemudian untuk untuk top coat gloss nya biasanya saya pakai yang ini yang non yellowing dari acrylic kalengnya seperti ini ya ini yang warna hitam tapi ini buat buku tapi kalengnya kurang lebih bentuknya seperti ini kalau misalnya yang baru juga udah seperti ini sih cuma dia tulisannya aqua lidoc seperti ini bukan aqua wood finish kalau saya biasanya pakai itu untuk finishing natural kalau misalnya tangan finishing yang seperti ini yang kuning kan kayak pakai stand nya padahal enggak gitu kuningnya kuning seperti di stand kuning matang mungkin kalau misalkan diaplikasiin di kayu yang gelap kayak sonokling itu enggak terlalu masalah tapi kalau misalkan di kayu seperti ini agak masalah buat saya apalagi kalau untuk kalau kita bikin furniture atau crafting yang ala-ala skandinavian biasanya kan dia finishing nya transparan ya jadi tahapannya tadi itu kalau untuk yang transparan saya pakenya dari peropan aqua wood finish karena emang paling gampang dicari di dekat rumah enggak perlu beli online kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lain juga bisa kayak bio bio juga ada untuk coating yang non yellowing kemudian lain coat juga ada yang non yellowing atau low yellowing nah perbedaan non yellowing dan low yellowing itu biasanya ini tingkat kuningnya lebih agak pekat ya tapi enggak sampai sepekat seperti ini di low yellowing itu masih kuning tapi dikit beda dengan kita misalnya non yellowing ya masih warna kayunya masih kelihatan jelas jadi kayu seperti berubah warna seperti ini bukan karena getah atau karena apa bukan karena getah ya kemarin soalnya ada yang mungkin warna kayunya jadi kuning semua itu bisa jadi karena umumnya itu karena bukan salah bahan finishing tapi karena kita kurang cocok pemakaian finishingnya bahan finishingnya sama apa yang kita pengen sebenarnya kalau misalnya teman-teman lebih enak beli ke kayak ke depo bangunan atau tempat-tempat seperti itu terus kemudian nanyain ke salesnya coating yang merek ini atau coating yang ini itu yellowing atau enggak jadi nanti teman-teman enggak salah pilih karena saya kan udah bikin misalkan bikin nakas capek-capek udah amplas nyerut segala macem terus tiba-tiba pas finishing hasilnya yellowing seperti ini itu sayang banget gitu capek tenaga kemudian capek pikiran juga mungkin capek juga ngeliat barang udah jadinya mungkin segitu dulu untuk video kali ini terimakasih sudah menonton dan minimak semoga videonya berguna sampai jumpa di lain waktu jangan lupa klik like share dan subscribe video ini ke teman-teman semua terimakasih selamat menikmati